Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arija channel tools terima kasih masih menyaksikan Maman Arija channel pada video kali ini admin akan share ke teman-teman semua melarutkan SP36 seperti yang kita tahu bahwa SP36 itu sulit larut ya teman-teman karena memang SP36 ini diciptakan untuk tanaman sebagai pupuk slow release ya teman-teman nah tapi walaupun slow slow release bisa kita jadikan pupuk ini sebagai pupuk fast release dengan menambahkan bahan lain supaya pupuk SP36 ini cepat hancur dan supaya nutrisinya cepat diserap oleh tanaman karena bagus ya teman-teman SP36 ini fungsi pada tanaman itu salah satunya supaya batang itu bagus ya teman-teman cepat besar ya pada batangnya dan juga fungsi lainnya yaitu untuk supaya merangsang bunga ya baik itu menggunakan aplikasi tabur ataupun kocor pada perakaran ya dan kenapa harus dihancurkan karena supaya nutrisi atau unsur halal pada pupuk SP36 lebih cepat diserap oleh akar ya teman-teman nah jadi pada video kali ini Armin akan share ke teman-teman semua supaya teman-teman juga langsung menyaksikan dalam melarutan SP36 admin akan eksperimenkan dengan tiga bahan yaitu cuka beras cuka mengkudu dan kapur sedikit air panas oke teman-teman selamat menyaksikan eksperimennya kita saksikan bersama-sama dan setelah nonton video ini nanti teman-teman akan simpulkan bahwa dengan bahan inilah SP36 lebih cepat hancur ya penasaran bukan yuk saksikan videonya ya kita akan lihat dari ketiga pelarut SP36 ini mana yang lebih cepat ya teman-teman supaya nanti menjadi rekomendasi teman-teman semua untuk melarutkan SP36 ya ini SP36 nya kita akan coba karena ini uji coba kita ambil sedikit saja kita ambil masing-masing dari tiga tempat ini tiga butir ya teman-teman kita ambil yang utuh satu dua tiga satu satu dua tiga satu dua tiga tiga iya untuk yang dengan kapur nanti kita juga akan siram dengan air termos ya teman-teman ini termosnya supaya nanti kita bisa perhatikan mana yang lebih cepat hancur dengan kapur atau dengan dua macam cuka ini ini ya teman-teman ya untuk yang kapurnya kita pasang dulu jadi kita kasih air panasnya setelah jam dan dua kurang seperempat ya teman-teman kita masukkan dulu ini kapurnya untuk melarutkan SP36 yang tengah ya teman-teman juga beras dan juga mengkudu segera bertanding selanjutnya kita masukkan air panas ya teman-teman ke larutan yang ada SP36 nya dan kapur ya kita tunggu 10 menit mana lebih cepat hancur ya teman-teman tinggal satu menit lagi ya masih keras untuk yang menggunakan cuka beras sekarang kita lihat lagi untuk yang menggunakan cuka mengkudu ya juga belum hancur ya yang menggunakan cuka mengkudu oke teman-teman sekarang waktunya sudah selesai sudah 10 menit admin akan coba di hancurkan menggunakan tangan dari ketiga ke larutan ini mana yang akan hancur lebur ya kita coba dulu yang ini ya yang menggunakan cuka beras kita akan coba hancurkan menggunakan tangan mana yang lebih lunak ya mana yang lebih cepat hancur dua satu lagi guys nah ini ini sudah tiga ya teman-teman supaya teman-teman bisa melihat ininya kita simpan di bawah saja ini yang menggunakan cuka beras ya teman-teman bisa teman-teman lihat kita coba adikmen akan coba dihancurkan menggunakan tangan masih keras ya teman-teman cuma ada sedikit-sedikit yang yang hancur sedikit doang ya masih keras ya ini yang menggunakan cuka beras ya teman-teman kita coba yang menggunakan cuka mengkudu ya ini teman-teman sp36 yang dilakukan menggunakan cuka mengkudu kita coba dihancurkan dengan tangan ataukah dia akan hancur masih keras ya tetap masih keras satu dua tiga cuma ini udah agak cepat hancur dibanding dengan yang cuka beras ya teman-teman ini lebih sudah ada yang hancur sedikit ya artinya yang ini lebih lebih cepat menghancurkan daripada yang itu ya teman-teman nah kita cek yang tengah ini ya ini untuk yang menggunakan kapur dan air panas kita akan coba wow sudah hancur ya teman-teman sudah agak hancur kita coba dengan tangan oh hancur dia ya teman-teman mudah sekali dia mudah sekali dia untuk dihancurkan nah sudah kecil ya teman-teman bisa teman-teman lihat kecil ya sudah berubah dari semula ya teman-teman nah ini juga hancur ya teman-teman nah hancur dia ya teman-teman hancur dia sudah dua yang hancur ya teman-teman kita tinggal cari satu lagi ya ini yang satunya tadi tiga butir ya teman-teman kita coba cek kita bantu hancurkan ya mengecil dia ya teman-teman nah mengecil ya ya sudah hancur ya ini tinggal kecil ya tinggal sisa kecil seperti ini hancur dia ya bisa teman-teman lihat inilah sisanya cuma segini ya teman-teman sisa dari sp36 yang kita hancurkan menggunakan kapur juga air panas ya kita coba lihat lagi yang ini yang menggunakan cuka mengkudu apakah mudah dihancurkan seperti yang dicampur dengan kapur tadi tetap ya tetap besar ya tetap sulit ya ya tetap keras ya teman-teman nah dari sini teman-teman dapat ilmu admin juga dapat ilmu ya teman-teman bahwa yang terbaik dalam menghancurkan pupuk sp36 ini bisa kita sama-sama lihat dari penelitian tadi dari uji coba tadi bahwa ini yang menjuarai dalam kegiatan ekstraksi atau menghancurkan sp36 nah jadi kalau teman-teman mau menghancurkan sp36 dalam arti mau mempercepat supaya cepat diserap oleh tanaman maka teman-teman campurkan dengan ini bisa satu banding satu misal ini satu kilo kapurnya satu kilo lalu teman-teman campurkan di dalam satu wadah misalkan di dalam ember lalu teman-teman siram dengan air panas ya teman-teman dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri pada penelitian kita sp36 hancur ya teman-teman jadi tinggal cairan seperti ini putih seperti ini karena sp36 itu kan asam ya teman-teman kita campur dengan basah maka asamnya berkurang ya teman-teman makanya hancur ya nah itulah pentingnya ilmu ya teman-teman sudah hampir hancur semua ya teman-teman dari yang menggunakan kapur ya mengekstraknya tinggal tinggal seperti ini ya kecil ya teman-teman ini direndam dalam waktu 10 menit ya apalagi kalau lebih ya teman-teman oke teman-teman seperti itu kuliah kita hari ini dalam upaya menghancurkan sp36 supaya cepat diserap tanaman nah kalau teman-teman di rumah punya cuka beras atau cuka mengkudu tetap bisa dipakai ya teman-teman tapi teman-teman dalam mengekstraknya butuh waktu yang lebih lama dibanding dengan ini ya teman-teman kalau ini kan kita menang cepat ya teman-teman kalau itu lambat oke teman-teman sekian saja kuliah kita hari ini oke teman-teman kesimpulannya kalau teman-teman mau menghancurkan sp36 ya teman-teman maka teman-teman campurkan dengan kapur bisa satu banding satu ya sp36 1 kg kapur 1 kg lalu teman-teman siram dengan air panas ya teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih